Ya pemirsa pemimpin dunia berkumpul di PBB dalam sesi debat umum sidang majelis umum PBB di kota New York. Isu perang timur tengah dan Ukraina ini jadi salah satu topik yang mendominasi pidato para kepala negara. Nah bagaimana dengan Indonesia reporter VOA Taris Hilziman berada di markas PBB saat ini. Ya selamat pagi waktu Indonesia, selamat sore waktu Amerika. Selamat pagi Taris. Ya Taris ada isu apa yang paling mencuat dalam hari pertama sesi debat umum PBB kali ini? Ya Rolando juga kita melihat bagaimana situasi pelaksanaan sidang umum sidang majelis umum PBB ke-79 ini yang berlangsung di New York. Suasananya diliputi oleh suasana konflik yang berlangsung dalam skala global di berbagai wilayah dunia. Dan tadi Sekitar Jadal PBB Antonio Gutoares secara khusus menyampaikan sedangnya ada tiga isu utama terkait dengan konflik yang berlangsung dalam skala global ini. Yang pertama adalah terkait dengan konflik yang terjadi di Timur Tengah yang bermula dari konflik antara Israel dan Hamas. Kemudian saat ini dikhawatirkan semakin meluat setelah terjadinya serangan terhadap pasukan Hezbollah oleh Israel juga di kawasan Lebanon. Dan juga selain di Timur Tengah juga ada konflik yang berlangsung di Ukraina antara Ukraina dengan Rusia yang masih berlangsung hingga saat ini. Dan juga di Sudan sudah ada puluhan juta orang yang mengungsi akibat konflik yang berlangsung secara menerus di sana. Konflik global ini menjadi pusat perhatian Rolando ketika pelaksanaan sidang kali ini banyak pemimpin dunia yang menyuarakan kekhawatiran mereka terkait dengan bagaimana peran PBB dalam menyelesaikan atau berpartisipasi aktif dalam berupaya menyelesaikan konflik yang ada. Seperti tadi ketika Sekjen PBB Antonio Guterres menyampaikan pidato kebukaan pada saat sidang yang berlangsung mulai hari ini ada poin yang cukup menarik perhatian para peserta sidang yang hadir ketika dirinya menyebutkan bahwa tidak ada hal yang bisa menjustifikasi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok Hamas di Israel pada tanggal 7 Oktober. Tetapi juga tidak ada justifikasi terhadap apa yang dilakukan oleh Israel. Tidak ada justifikasi tentang hukuman kolektif yang diterima oleh warga Palestina akibat serangan tersebut. Hal ini pun lantas mendapatkan tepuk tangan yang cukup meriah dari para peserta yang hadir di sana dan dari delegasi Israel sendiri sudah menyampaikan tanggapan yang mengenai hal itu yang menyebut bahwa sebetulnya dari sikap yang disampaikan oleh Sekjen PBB dan juga tanggapannya diberikan oleh para peserta yang hadir menunjukkan adanya sikap hipokrit begitu dari para delegasi yang ada. Mengingat ketika Sekjen PBB menyampaikan pidato mengenai pembebasan Sandra yang ada saat ini tidak mendapatkan antusiasme yang sama ketika dirinya menyebutkan nasib yang diterima oleh warga Palestina pasca serangan 7 Oktober itu. Kita ketahui bersama saat ini konflik itu sudah berlangsung selama hampir satu tahun genap satu tahun pada tanggal 7 Oktober mendatang dan belum ada solusi yang disampaikan hingga saat ini. Dan hal ini pun dikhawatirkan oleh sejumlah pimpin dunia termasuk Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang tadi juga menyampaikan pidato tidak lama setelah Sekjen PBB yang menyatakan bahwa ada kekhawatiran yang akan meluas di Timur Tengah akibat konflik yang berlangsung hingga saat ini. Dan tentunya hal ini pun juga menjadi sorotan mengingat situasi keamanan secara global bersifat dinamis. Terlebih saat ini Amerika Serikat akan segera mendapatkan pimpin baru setelah Joe Biden menyatakan tidak lagi maju sebagai Presiden Amerika Serikat dalam pilpres mendatang dan sehingga pada saat pidato yang disampaikan tadi ini adalah yang terakhir kalinya baginya untuk bisa menyampaikan pidato di hadapan para delegasi seluruh dunia dalam sidang PBB. Dan kita akan melihat nanti bagaimana perkembangan lebih lanjut mengingat isu global ini juga menjadi sorotan termasuk dari Indonesia yang juga hadir yang rencananya akan dibacakan pidato yang mewakili sikap Indonesia dalam isu global pada hari Sabtu mendatang oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Baik. Taris, lalu ada isu apa yang akan disoroti oleh Menlu Retno Marsudi di majelis umum tahun ini? Kita melihat bagaimana sikap Indonesia dalam sejumlah pelaksanaan sidang majelis umum PBB selama beberapa tahun kebelakang. Kita bisa melihat bahwa dalam setiap pidato yang disampaikan, isu Palestina tidak pernah lepas dari hal yang disampaikan oleh setiap delegasi baik sebelum Menlu Retno yang selama 4 tahun terakhir ini, juga ada wakil Presiden Yusuf Kala sebelumnya, isu Palestina kerap diangkat karena memang ini adalah salah satu fokus yang disampaikan oleh Indonesia dalam kesempatan yang memang menjadi salah satu hal yang monumental begitu, mengingat hanya pada saat inilah dalam sidang majelis umum PBB seluruh dunia mendengarkan. Dan pada saat ini kemudian rencananya, informasi yang kami terima, pidato akan disampaikan pada hari Sabtu beratang, juga akan menjadi pidato yang terakhir kali bagi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi karena setelah ini, setelah pergantian masa kemimpinan Presiden Joko Widodo, kemudian juga nanti akan dirinya Retno Marsudi akan dijadwalkan, akan ditempatkan begitu sebagai putusan khusus PBB dalam isu air di seluruh dunia, mengingat saat ini isu krisis air atau konflik yang berkaitan dengan air ini cukup menarik perhatian masyarakat secara global karena disebut sebagai akar dari berbagai persoalan yang ada di seluruh dunia, baik itu kelaparan, konflik, dan lain sebagainya. Untuk itu, untuk pertama kalinya, Sekjen PBB mengutus Menluar atau Marsudi untuk menjadi utusan khusus PBB yang nanti posisinya akan tepat di bawah Sekretaris Jenderal PBB dan setara begitu dengan Under Secretary General atau USG yang akan mengatur sejumlah isu dan mengharapkan agar seluruh dunia bisa mendapatkan akses yang sama terkait dengan ketersediaan air di berbagai penjuruh dunia. Baik, terima kasih Taris Hilseman, reporter VOA sudah bergabung dan melaporkan terkait dengan sidang tahunan PBB dari New York. Terima kasih Taris, selamat bertugas kembali. Terima kasih Taris Hilseman